Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Youtube yang sedang menonton, yang sedang berbahagia, Alhamdulillah Jadi malam ini kita ada mediasi Yaitu Alhamdulillah sahabat saya Pak Yudi pada saat malam Jumat ya Pada saat malam Jumat itu kedatangan seorang tamu yang tak tasat mata Tapi yang bila rasakan adalah ini bukan makhluk seperti biasa tetapi seperti leluhur Ya kita akan mencoba menguak itu Ya kan nanti kita coba Dan Pak Yudi udah paham ya namanya ya Ya Alhamdulillah sudah bertemu Cuman ingin tahu kenapa datang ke saya Apa maksudnya Nah seperti itu Maka nanti kita akan mediasikan dengan saudara kita ini Ya mudah-mudahan nanti terkuat Jadi itu aja ya Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran Ya kan Dan kedepannya Tetap kita berpikir positif Jangan berpikir negatif ya Sahabat Youtube tetap semangat Tetap sangat semangat dan semangat Kita mulai Pak Yudi ya Jadi saat itu Kejadian malam Jumat Malam Jumat Jumat berapa Coba Kalau impiannya saya ini malam Jumat Bisa itu tadi Jadi katakan ada suatu Bayangan putih masuk ke kamar raya Akhirnya apakah ini dalam impian ini sama Dengan yang dikatakan Yang mereka Ketua masalah dengan impian itu Sama atau tidaknya saya bawa lah Karena Yang satu cuma bisa melihat Disatakan Bayangan putih yang masuk ke situ Nah kalau saya Dan impiannya Menemukan seseorang tersebut Dan kiranya Tujuannya Ada apa Kok dia mau Percakapannya pasal itu Dia ingin bersama saya Pertanyaan itu aja Kenapa Jadi pengen tahu Maksudnya Jadi gak apa-apa sih Siapapun ketika Dalam istilahnya Cara di alam manusia itu kan Kalau Dia bertamu Pasti tujuannya apa Atau dia silaturahim Atau memang ada perlu Ya seperti itu Apalagi ini tamu yang Dari Alam lain ya Sebenarnya Di masih lain Baik sahabat youtube Jadi Istilahnya mengobritu aja Dari cerita dari Pak Yudi Sebenarnya Lihat mimpi itu Dia sudah masuk sebenarnya Mengobritahu Jadi beliau itu Namanya Siapa Dewi Itu yang Campa Dewi Campa ya Alhamdulillah Ya mudah-mudahan sih Nanti ada petuannya Memang tujuannya Nanti dijelaskan Mungkin Pak Yudi Yang tadinya Pengen tahu Dan bertanya Apa sih Mudah-mudahan Disini juga kita akan tahu Ya Mudah-mudahan Sudah siap Ya Jadi ini adalah Seorang putri Campa Dia sebenarnya Masih saudara dari Putri Yang 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 Alhamdulillah 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 Ya silahkan Kalau memang mau dimasuk Sendiri atau Sekarang Jumat itu Atau gimana Terserah Bantu Bantu ya Jadi Ya Sebiasa Kamu ya Saya akan lihat Sesuatu yang datang Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Ada-ada Sampai Memang Itu Tama-sama Sampai Assalamualaikum 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 hmm selamat menikmati selamat menikmati apakah ada satu hubungan kerabat dari dicampak dengan kode tujuannya apa niat untuk namanya kehadiratau biar singkron, biar tahu tujuan baik atau yang dikatakan dulu kalau baik ya alhamdulillah dikatakan untuk kebaikan kalau umpannya tidak baik lebih baik jangan namanya mengganggu tujuannya yang saya ingin tahu ada apa, mengapa bisa namanya hadir di rumah amin bisa dijelaskan putri saya panggil putri aja ya putri campak ada sesuatu di rumah Pak Yudi ini yang memang putri suka atau memang ingin mendampingi Pak Yudi saja di rumah itu atau apa tujuannya dari putri tidak ada jadi silaturahim saja silaturahim terus jauh-jauh datang ke sana tujuannya untuk silaturahim saja lalu selain itu apa bisa dijelaskan maaf jadi tujuannya tetap baik saja ya silaturahim saja gitu di rumah Pak Yudi betul pakai putih ada mahkota ada ada pakai mahkota ya oh gitu benarnya tidak merasa malu itu benar harusnya wadahnya perempuan juga kan itu juga belum singkron karena wadahnya laki-laki ya tidak apa-apa sih ya Alhamdulillah sudah apa hadir dan bisa ada interaksi ya enggak apa-apa sih mohon maaf jadi kalau memang istilahnya mengganggu tapi intinya kita ingin tahu saja ya tujuannya apa biar nanti Pak Yudi lebih jelas maksud dan tujuannya kalau memang baik ya Alhamdulillah ya kenapa ketika didatangi seorang putri kan enggak sesuatu berkah juga ya seperti itu jadi tahun kapan putri dulu itu udah tahun 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 udah berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun ya 200 tahun 200 tahun masuk gak ya lebih ya lebih 500 tahun 700 tahun 400 tahun 400 tahun ya iya oh gitu iya iya berarti tidak ada saudara dengan putri Janin 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 tidak ada atau memang masih ada terjalin saudara dari beliau putri Antin putri Antin masih ada atau tidak ada hubungan hubungan keluarga oh tidak ada benarkah putri campaini dari Kamboja iya oh itu dari Kamboja berarti ini Kamboja ya di oh iya iya kalau putri Antin itu dari mana ada hubungan dari Buntong ini putri campak maaf maaf ada hubungan dengan buyut Buntong gak yang di setu si Dulang setu si Dulang daerah Pamulang ada hubungan ini gak buyut si Buntong dengan putri campak ada oh ada baik berarti buyut cintong itu generasi keberapa dari putri campak kedua kedua ya generasi kedua kedua generasi kedua berarti ibu disintong ketua namanya ibu saya masih hidup di depan oh berarti yang hamilah sudah dikasih tahu inilah cucunya apa Yudi cucunya buyut sintong Buntong Buntong terbuyut dari nenek saya bapak itu jadi tujuan itu bapaknya kakeknya 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 ya kakek lagi berarti kan kebuka dia tujuannya cuma selaturahim tetapi tidak ada hubungan dengan dari cerbon gak ada berarti jalurnya dari itu jadi kalau Yudi paham ya kebuka ya baik ada pesan lagi Putri Campa untuk cucunya nih pesan apa tidak ada ini silaturahim silaturahim oh biar ketemu bahwa ini keturunan saya gitu ya jadi silaturahim jadi mengenal ya ada lagi kok Yudi intanya dia kayaknya tidak terjawab dia kan pertanyaannya apakah ada jalinan hubungan atau saudara gak dengan Putri Ontin ternyata tidak beliau ini adalah Putri Campa tapi saya tanya dari Kamboja Kamboja dia tahu berarti benar karena jawapan si itu kan di jawapan dari Kamboja baik Putri Campa terima kasih kehadirannya jadi cucunya sudah tahu ya sudah tahu tentang pertanyaannya Alhamdulillah sudah terjawab terima kasih sekali lagi sudah hadir baik silahkan kembali lagi ke payudinya mohon maaf keluar sendiri atau keluar sendiri baik terima kasih Putri Campa Assalamualaikum Assalamualaikum macan yang kedua masuk lagi macan ternyata memang disini banyak salah satu tadi saudara siapa tadi Budi ya gak apa dia pengen diakui bahwa keberadaannya ada Alhamdulillah dengan media sini kita tahu ya padahal memang saya sudah tahu semua Alhamdulillah secara batin itu sudah terlihat karena bagi saya itu batin tidak bohong dan memang ada yang disini tadi itu namanya Kilodaya ya berteman bersahabat dia hadir memang ternyata ketika kita membicarakan tentang yang baik insyaallah yang seperti itu hadir Alhamdulillah ada berkahnya baru yang yang ketiga ini masuk lah itu namanya Putri Campa yang sejarah itu dari Kamboja ya tadi ya dari Kamboja nah pertanyaan dari Pak Yudi ini saudara saya ada hubungan dengan Putri Ontin atau tidak ya tadi terjawab karena memang suaranya kecil sekali gak apa-apa tapi terdengar oleh kita terdengar bahwa beliau tidak ada hubungan dengan Putri Ontin tapi jelas dari Putri di Kerajaan Kamboja ya Kamboja ya jadi mungkin kenal tapi intinya untuk saudara mungkin agak jauh ya kenal tapi itu tadi sebenarnya beliau malu karena wadahnya ini kan laki-laki jadi agak malu awalnya kalau memang nanti ada sebenarnya saya juga mediator yang perempuan khusus untuk putri-putri tapi Alhamdulillah beliau mau untuk interaksi tapi tidak bisa kencang suaranya karena masih belum beradaptasi dengan badannya cek laki-laki ya jadi pembelajaran itu tadi terjawab pertanyaan daripada Pak Yudi yang dia pertanyakan tadi Alhamdulillah mediasi sudah siap dan tadi sudah bisa lihat sendiri ya sahabat itu Alhamdulillah terkuat untuk untuk malam ini kita mediasi mediasi tentang pertanyaan yang tamu dari rumahnya Pak Yudi bukan tamu yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan terjawab sudah karena kita mediasikan jadi sahabat Youtube Alhamdulillah kita bisa tahu sejarah jadi sebenarnya Putri Campa tidak ada hubungan dengan Putri on team tapi kenal ya masing-masing Putri lah Putri dari Kerajaan Tiongkok ya Kerajaan Tiongkok Alhamdulillah mudah-mudahan sih ada pembelajarannya untuk mediasi malam ini insyaallah nanti juga kita akan menguap selain daripada kita penarikan kita akan mediasi menguap tentang hal-hal sejarah hal-hal leluhur dan nanti juga kita bisa tahu ketika nanti penarikan mustika ataupun pusaka kita bisa tahu dengan mediasi ini tahun berapa dan nanti akan dapat pembelajaran apa sih dari jaman apa dan seterusnya seperti itu baik sahabat Youtube tetap semangat semangat dan semangat jangan lupa like subscribe and komen di bawah untuk malam ini kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah Miramil Alamin Wabilahi Taufiq Wazidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh